Hai sobat investor selamat datang di Islam invest dan kali ini kita akan membahas saham sidomunculias saham ini menurut saya sangat bagus untuk di koleksi ya untuk jangka panjang dan menurut saya perusahaan ini adalah perusahaan yang sangat kuat dan bisa bertahan sangat lama ini adalah website resmi dari PT sidomuncul tbk dan produk-produknya yang dijual yang paling terkenal tentu saja adalah tolak angin tapi selain tolak angin sebenarnya sidomuncul itu memiliki banyak produk di contohnya kita lihat sama-sama ada tolak angin anak tolak linu ada kuku bima ada susu jahe kopi jahe sidomuncul vitamin C-1000 esmat sari kunyit tolak angin minsoft kapsul tolak linu kapsul VJSH dan VCO ada sidomuncul vitamin E jadi banyak ya produknya tidak cuma tolak angin saja bagi sobat investor yang belum tahu ya sebenarnya sidomuncul ini punya toko resmi e-commerce resminya jadi ini adalah situs resmi ya tapi jika sobat investor ingin membeli produk-produk yang resmi dari sidomuncul bisa mengunjungi sidomunculstore.com ini adalah produknya resmi yang langsung dari sidomunculnya jadi semua produk yang variasinya banyak seperti ini yang mungkin agak tidak mudah untuk ditemukan videonya nyata atau mungkin di e-commerce juga mungkin tidak semuanya tersedia tapi semuanya bisa kita dapatkan di toko resminya ini sangat berguna ya karena memang produk-produk sidomuncul itu adalah produk yang menurut saya sangat bagus ini kita lihat berita-berita terbaru mengenai sidomuncul yang ada yang terbaru di hari Selasa tanggal 9 Februari sidomuncul cetak penjualan 3,3 triliun dan ada lagi PD sidomuncul mencatatkan kenaikan penjualan sebesar 35% pada kuartal keempat tahun 2020 dibandingkan dengan kuartal sebelumnya jadi naiknya lumayan besar ya sampai 35% ini besar sekali untuk perusahaan di Indonesia kita lihat dari laporan keuangannya ya ini saya lihat dari situsnya Indopremier jadi sidomuncul sudah mengeluarkan laporan kuartal keempat jadi kita bisa lihat langsung ya dari laporan yang terbarunya harga terakhir diperdenangkan di harga 800 pas ya nih pada hari perusahaan 3 Maret jumlah lembar saham yang beredar sebanyak 30 miliar lembar saham dengan market capital sidomuncul itu sekarang di 24 triliun jadi cukup jumbo juga ya untuk ukuran perusahaan yang di Indonesia jadi market capitalnya sampai 24 triliun dan kasnya itu surprisingly sangat banyak sobat investor kasnya sampai 1 triliun kalau untuk perusahaan yang market kapitalnya 24 triliun dan kasnya 1 triliun itu sangat besar sekali jadi dari segi keuangan itu sudah muncul bisa dibilang sangat kuat ya karena memiliki kas yang cukup besar dengan total asetnya itu ada 3,8 triliun utang jangka pendeknya 560 miliar dan utang jangka panjangnya hanya 67 miliar total utang jangka pendek dan jangka panjangnya itu hanya sekitar 600 lebih dikit tapi yang paling kita perhatikan itu adalah utang jangka panjang sobat investor ini sangat sedikit sekali utang yang biasanya membebani keuangan itu adalah utang jangka panjang kalau utang jangka pendek itu biasanya untuk utang produksi yang yang justru menurut saya tidak masalah kalau utang jangka pendeknya lumayan besar karena artinya dia produksinya bisa berjalan cukup baik ya tapi kalau utang jangka panjang yang terlalu besar biasanya saya mulai agak hati-hati terhadap suatu perusahaan tapi ini si domusul itu utang jangka panjangnya sangat sedikit hanya 67,7 miliar saja sedangkan kasnya itu sampai 1 triliun artinya sangat kuat sekali sobat investor ya kemampuan dari si domusul ini untuk membayar utang dan ekuitasnya atau modalnya itu juga sangat besar sampai 3,2 triliun nah ini yang yang menarik sobat investor jadi pendapatannya itu di tahun 2020 itu sampai 3,3 triliun ya atau meningkat ya terlihat pendapatannya itu dia tuh selalu meningkat dari tahun per tahun di tahun 2014 2014 pendapatannya 2,2 triliun di tahun 2015 masih sama 2,2 triliun di tahun 2016 naik lumayan sampai 2,6 triliun di tahun 2017 masih tetap 2,6 triliun nih sedangkan di tahun 2018 naik menjadi 2,8 triliun sedangkan di tahun 2019 naik lagi menjadi 3,1 triliun dan di tahun 2020 melesat sampai 3,3 triliun itu kenaikan yang cukup besar dari 3,1 menjadi 3,3 triliun lumayan kenaikannya sekitar 200 miliar berarti ya sedangkan gross profitnya atau laba kotornya sampai 1,8 triliun artinya itu laba kotornya cukup besar sobat investor dan net profitnya juga lumayan besar dari pendapatannya yang 3,3 triliun itu net profitnya sampai 934 miliar jadi cukup banyak net profitnya ini sobat investor dan yang ini juga ini EBITDA earning before interest tax depreciation and amortization yaitu pendapatan sebelum digurangi oleh pajak amortisasi dan depresasi itu sampai 1,2 triliun ya itu sangat besar sekali sedangkan dividen nih surprisingly ini sidok muncul itu sudah membagikan dividen kita lihat kita lihat dividennya di situs stockbit kita cek ya dari corporation action kita bisa lihat bahwa data yang ada di stockbit itu sidok muncul sudah membagikan dividen datanya itu dari tahun 2014 2014 dan 15,16,17,19,19,20 dan sejak data yang paling lama tahun 2014 itu sidok muncul selalu rutin membagikan dividen ya bahkan di tahun 2020 pun yang terdapat pandemi tapi ternyata sidok muncul masih tetap membagikan dividen sebesar Rp12,5 per lembar saham artinya bisa dibilang kalau sidok muncul itu itu perusahaan yang cukup kuat sampai sidok muncul mampu membagikan dividen tiap tahun next kita lihat dari earning per share earning per share juga lumayan Rp31,13 per lembar saham nah PER nya ini yang menarik sobat Mr.Way pernya itu bisa dibilang cukup tinggi ya untuk perusahaan di Indonesia sampai 25 dan memang kenyataannya PER yang sekarang itu adalah PER yang paling tinggi salah satu PER yang paling tinggi yang pernah dicapai oleh sidok muncul kita lihat ya di tahun 2014 PR nya 22 tahun 2015 PR nya 18 2016 PR nya 16 2017 PR nya 15 saja di tahun 2018 PR nya 18 di tahun 2019 PR nya 23 dan 2020 PR nya sampai 25 artinya mahal atau murah mahal kalau menurut saya kalau kita lihat sekilas saja lihat PER nya itu pernya cukup mahal tapi kita lihat bahwa sidok muncul ini adalah perusahaan yang sangat kuat pendapatannya itu tidak pernah berkurang revenue selalu naik dari tahun ke tahun yang artinya ya dia memang layak dihargai di harga yang premium sobat investor karena kalau sobat investor meneliti perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu cukup jarang perusahaan-perusahaan yang pendapatannya itu konsisten naik seperti sidok muncul bisa bisa sobat investor cek ya nanti kita lihat lagi di perusahaan-perusahaan yang akan datang mungkin saya akan bacakan bahwa ternyata cukup jarang perusahaan-perusahaan yang pendapatannya itu konsisten naik seperti sidok muncul dan sidok munculnya terbukti sangat bagus perkembangannya yang artinya dia juga di serve yaitu layak untuk mendapatkan harga yang premium cuman untuk kategori premium atau enggaknya atau mahal atau enggaknya itu tergantung dari pendapat sobat investor masing-masingnya kalau menurut saya untuk per 25 ini ya dibilang murah enggak dibilang mahal ya tapi kalau dilihat dari pertumbuhannya yang sangat konsisten ini saya masih mau untuk membeli saham sidok muncul ini di per 25,7 ini dengan dan tatatan saya akan hold saham sidok muncul ini untuk jangka panjang minimal sampai 5 tahun ke atas saya sangat yakin bahwa kedepannya sidok muncul itu akan semakin naik harga sahamnya meskipun untuk sekarang pernya sudah cukup tinggi sampai 25,7 kalinya pbv-nya juga premium sampai 7,45 kali dan yang menarik di tempat investor return on asetnya itu sampai 24,26 persen kalau menurut saya pribadi semua saham yang return on asset dan return on equity nya sampai di atas 20 persen itu adalah kategori perusahaan yang bagus artinya pendapatan mereka itu cukup bagus sampai di atas 20 persen dan sidok muncul tahun ini kalau kita lihat memang wajar kalau pernya dinilai premium karena memang di tahun 2020 ini adalah salah satu tahun dimana return on equity nya itu adalah salah satu yang paling bagus ya di tahun 2014 ROI nya 15 persen tahun 2015 ROI nya 16 persen tahun 2016 ROI nya 17 persen tahun 2017 ROI nya 18 persen tahun 2018 ROI nya 22 persen tahun 2019 ROI nya 26 persen dan di tahun 2020 ROI nya sampai 28,99 persen yang artinya memang kinerja sidok muncul tahun 2020 itu adalah salah satu kinerja yang terbaiknya dari sidok muncul dilihat dari return on equity wajar saja ya dengan adanya pandemi orang-orang ingin menjaga daya tahan tubuhnya dan secara langsung banyak orang yang memilih untuk mengkonsumsi sidok muncul tolak angin ya untuk menjaga daya tahan tubuh yang artinya itu juga berefek pada pendapatan sidok muncul nah ini juga yang sangat bagus sobat investor yaitu debt to equity nya hanya 0,19 saja yang artinya sidok muncul itu hampir bisa dibilang tidak punya hutang karena memang hutang jangka panjangnya itu juga sangat sedikit hanya 67 miliar saja sedangkan kasnya saja sampai 1 triliun sempat investor itu artinya hutangnya itu sangat sedikit kalau untuk hutang jangka pendek itu biasanya hutang produksi ya untuk membeli barang-barang produksi atau mungkin bahan baku yang biasanya juga akan diminumsi dalam jangka waktu kurang dari satu tahun jadi mungkin ini tidak terlalu kita perhitungan sebagai hutang ya yang kita perhatikan yang benar-benar saya nilai sebagai hutang adalah hutang jangka panjang yang ternyata hanya 67 miliar saja jadi sangat bisa dilunasi dengan kas yang mencapai 1 triliun ini artinya sidok muncul itu adalah perusahaan yang sangat kuat kalau dilihat dari hutangnya yang sedikit menurut saya sidok muncul itu adalah perusahaan yang sangat prospek untuk dimiliki secara jangka panjang dan untuk valuasi sekarang mungkin bisa dibilang tidak murah karena pernya sudah sampai 25 dan PBV-nya juga sampai 7,45 tapi melihat konsistensi peningkatan pendapatan yang selalu meningkat dan hutangnya yang sangat sedikit juga net profitnya yang cukup besar serta debt to equity ratio yang juga sangat sedikit itu menandakan bahwa posisi sidok muncul sekarang masih sangat kuat untuk bertahan dan kemungkinan berkembangnya juga semakin bagus ya artinya kalau menurut saya sidok muncul ini sangat layak dimiliki untuk jangka panjang karena saya adalah investor jangka panjang yang kepemilikannya paling minimal adalah 1 tahun kalau saya membeli sidok muncul itu saya akan hold sampai 5 tahun ke atas saya sangat yakin kalau kedepannya sidok muncul ini akan terus meningkat performanya oke itu pendapat saya sobat investor bagaimana pendapat kalian? silahkan tuliskan di kolom komentar klik like dan share jika kalian menyukai video ini atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dipahas di video selanjutnya silahkan juga tuliskan di kolom komentar dan bagi sobat yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk terus mendapatkan update terbaru dari Slum Invest oke cukup sekian video kita kali ini sampai jumpa di video selanjutnya salam investasi